Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alif Adriel Faransyah Aku dari mahasiswa bisnis EGITAL 4 2019 Di sini aku mencoba memecahkan masalah dengan metode analisis pro dan kontra yang terdapat di buku Problem Solving 101 Lalu, apa masalah yang akan kita selesaikan? Masalah yang akan kita selesaikan yaitu pendanaan kegiatan dari mahasiswaan pada saat pandemi Mengapa? Nah, aku menggunakan metode analisis pro dan kontra karena dalam permasalahan ini banyak sekali ide-ide yang bisa kita tawarkan untuk memecahkan masalah pendanaan kegiatan dari mahasiswaan pada saat pandemi ini Langkah pertama, yaitu mencatat seluruh pilihan yang dimiliki Di sini aku sudah mencatat beberapa pilihan yang aku pikirkan Yang pertama, yaitu mengirim proposal sponsor pada perusahaan-perusahaan besar Yang kedua, kegiatan dan nusang dilakukan secara online dengan mekanisme biopsi Yang ketiga, menjadikan akun Instagram panitia sebagai akun fit-promote Yang keempat, mengandalkan dana bantuan kampus Nah, teman-teman di sini bisa lihat juga terdapat berbagai macam solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada Nah, dari setiap solusi tersebut terdapat bagian pro dan kontra Tidak lupa juga saya memberikan scoring terhadap solusi yang ada berdasarkan keefektifannya Lanjut, langkah keempat dan kelima Evaluasi masing-masing kriteria dan menunjukkan pilihan yang paling efektif Nah, teman-teman di sini bisa lihat Saya sebelumnya sudah menjumulakan skor yang ada dari setiap solusi yang ditawarkan Nah, setelah itu saya konsursikan ke persentase Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini Bahwa sponsorship memiliki keefektifannya sebesar 38% disusul oleh dana usaha online 35% Nah, bisa kita simpulkan Untuk memecahkan masalah pendanaan kegiatan kemasisuan pada saat pandemi ini Kita bisa menggunakan solusi dengan metode sponsorship di skala prioritas pertama Dan usaha online di skala prioritas kedua Bantuan kampus di skala prioritas ketiga Dan pet promote di skala prioritas keempat Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di lain waktu Bye